Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Saya ucapkan terima kasih banyak, nanti mungkin dari baru-baru juga akan menjelaskan beberapa konsep, visi, visi kita, selain tim bola kita, yaitu ada akademi dan SSB. Saya ucapkan terima kasih kepada semua wartawan, dan memang kita juga sampai sekarang masih mencari pemain. Masih mencari pemain, kita tidak menggunakan hari ini, karena nanti kita akan terus seleksi pemain-pemain baru, dan terus akan mengumumkan step by step apa yang memang pelan-pelan kita akan mengumumkan semuanya. Begitu, saya Raffi Ahmad, saya ucapkan terima kasih banyak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih banyak. Amin dari Bapak Rudy, saya Ditu Yusuf Mario Manager, saya mempunyai tanggung jawab yang besar. Visi-visi tadi sudah dijelaskan, bahwa Rans Cilmon FC ini, pesanan itu memajukan siapa bola ke Indonesia. Dan saya bersama Edo, nanti akan berkolaborasi, untuk memilih pemain-pemain pemain-pemain muda, bukan hanya ada di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia. Terima kasih, karena Rans Cilmon FC ini, bisa bersaing kedua dan bisa masuk ke Kalinga Satu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jadi bukan untuk setahun-dua tahun, tapi untuk semuanya kalau bisa menjadi legacy-nya kami legacy-nya kami dimana memang benar kalau kita berpikir, ah ini ada kalau musisnya berpilihan atau enggak, kita ngelakinkan di sini dulu yang paling penting kita mau mencoba untuk menanangkan infrastruktur menanangkan infrastruktur dimana kita mau membentuk sebuah sekolah-sekolah ada akademi-nya dan juga ada tim profesional yang memang bisa menyalurkan tempat-tempat mereka melalui seleksi-seleksi yang memang sudah teraktualitasi jadi semangat kami memang kita juga bertukur di tahun ini dan tahun kemarin kita anggap kemarin 31, 32, kemarin dan semua aktivitas orang-orang yang di Indonesia tak penting tetapi ini bukan salah satu optimisme kita di mana akan dikirimkan, ada Piala Minkor lain yang bisa dikirimkan dalam membeli KUYUR yang ingin memuntukkan dengan memutukkan percayaan dan akan mengambilkan di apesiasi juga oleh Pak Presiden, di apesiasi oleh PKG, bagian-bagian kursinya, bahwa sama ini sebenarnya mudah-munggahan Piala Minkor ini mempunyai semangat kita jadi semangatnya juga memang membentuk RAS membutuh infrastruktur saya ingin pemain-pemain yang senior-senior juga mereka bisa melanjutkan perjualan mereka bisa menjadi pelatih bisa juga pelatih-pelatih senior juga bisa mengeluarkan dan akademi benar-benar kita mencari ke mana kita itu bisa kita kirim ke timnas bisa syukur-syukur bisa dikirim sama negara-negara infilisal dengan pastinya untung ya benar-benar mungkin kami memiliki RAS infilisal media yang sekarang sudah sebenarnya berbukaan ini kalau harusnya bukan-bukan total target kita bukan harus masuk ini ke satu itu adalah bonus bonus buat kita yang paling penting saya sampaikan buat pabang-pabang buat angka buat teman-teman semuanya nanti juga akan main-main jelas yang penting kita harus bermain baik bermain tali baik bersikap baik tindakan bahwa Indonesia tiba-tiba bisa menjadi tim yang penting kalau memang semua ini sudah baik ya fast itu kita baik insya Allah kita bisa secara otomatis kita akan meladui banyak-banyak jadi kita akan melakukannya kita akan melakukannya kita akan melakukannya terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih